Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan secara virtual dalam Syafat Malam pada malam hari ini. Ganti kacamata dong, begitu judul cerita yang mengawali perlindungan atau refleksi kita pada saat ini. Di suatu desa sedang dibangun sebuah gedung gereja kecil. Di tengah saat pembangunan itu suatu hari ada seorang datang meninjau para pekerja bangunan yang sedang mendirikan tembok bangunan. Orang ini bertanya pada tukang batu pertama, apa yang sedang Bapak kerjakan? Hawa panas di tengah hari itu membuat sang tukang batu menjawab ketus. Sampean tidak lihat apa? Saya kan sedang menumpuk batu-batu bata ini dan menyemennya. Setelah berterima kasih, orang ini mendatangi tukang batu kedua dan yang sedang juga mengerjakan hal yang sama. Dan dia pun mengajukan pertanyaan serupa. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Tukang batu kedua menghentikan sejenak kegiatannya, ia mengusap peluhnya, lalu berkata. Saya sedang bekerja mencari nafkah. Saya harus menghidupi keluarga saya. Kalau saya tidak bekerja seperti ini, bagaimana saya bisa mencukupkan kebutuhan hidup bagi istri dan ketiga anak kami? Setelah pamit, orang ini menemui tukang batu ketiga. Dia mengamati tukang batu yang ketiga ini juga bercucuran keringat, tapi tampak ada ekspresi sukacita dari wajahnya. Bahkan tukang batu ini bekerja sambil bersenandung. Setelah menyapa, orang ini mengajukan pertanyaan yang sama. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Tukang batu ketiga itu tersenyum, lalu berkata. Saya, saya sedang ambil bagian dalam sebuah karya istimewa. Karena nanti di sini, di dalam bangunan ini, akan terjadi persekutuan antara umat dengan Tuhan dan umat dengan sesama. Saya sungguh bersyukur mendapat kesempatan istimewa ini, yang dengannya saya dapat memuliakan Tuhan. Ibu Bapak-Ibu 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 Bapak Yang kedua apa yang dikerjakannya itu dimaknai sebagai sumber nafkah Buat kehidupannya serta keluarganya Tapi tukang batu yang ketiga memaknai secara berbeda Bagi dia apa yang dikerjakannya bukan sekedar menumpuk dan menyemen batu bata Juga bukan melulu untuk mendapatkan nafkah Namun sebagai kesempatan untuk ambil bagian dalam karya Tuhan sendiri Turut membangun sesuatu yang akan menjadi sarana guna merawat bersuku Tuhan dengan Tuhan dan dengan sesama Oleh karena itu baginya apa yang dikerjakannya adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan Di dalam surat kolose fasal 3 ayat 17 dikatakan Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Sudahkah kita memaknai apapun yang kita lakukan Sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan Kesempatan untuk bersyukur kepadanya Entah kita melakukan pekerjaan rumah tangga Entah kita melakukan pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan apapun Entah kita mengelola usaha kita sendiri Entah kita melakukan berbagai pelayanan di gereja ataupun di dalam masyarakat Dimanapun, kapanpun, apapun yang kita lakukan Dengan siapapun kita berelasi Sudahkah kita memaknainya dengan benar? Sudahkah kita mengenakan kacamata yang tepat untuk memaknainya? Tuhan menolong kita Amin Mari kita berdoa Bapak yang di sorga Kembali kami datang di dalam doa kami Ketika kami merenungkan Apa yang sudah kami lakukan dalam hidup ini Maka kami mohon pengampunan Ketika di sana sini Ternyata kami suka melakukan sesuatu tanpa pemaknaan yang benar Tuhan kasihanilah kami Ya Bapak berilah kami kekuatan Berilah kami kemauan Agar mampu melakukan apapun Dalam relasi dengan siapapun Melakukan yang kami yakini Itu bisa kami bertanggung jawabkan Di dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur kepada Allah Ya Bapak tolonglah kami Kami juga terus berdoa ya Bapak Bagi umat manusia Yang masih terus bergumul Khususnya dengan pandemi yang masih melanda Ketika muncul varian-varian baru Dari virus corona yang merusak kehidupan itu Kiranya bangsa-bangsa boleh terus bergandeng tangan Bekerja sama di dalam berbagai upaya untuk mengatasi pandemi yang tengah melanda ini Khususnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Juga dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Untuk menolong untuk memampukan masyarakat menghadapi pandemi yang belum usai ini Terlebih ketika muncul varian baru yang juga memakan korban makin banyak orang yang terpapar Ya Bapak kami berdoa bagi rencana pemerintah Untuk melanjutkan vaksinasi massal Dengan pemberian juga vaksin yang bersifat sebagai penguat atau booster Yang direncanakan sudah mulai Diberlakukan bagi kelompok masyarakat lanjut usia Dan mereka yang rentan Di dalam menjalani keseharian hidup ini Kami juga berdoa ya Bapak Bagi tetap terpeliharanya Kedamaian Manakala suhu politik di negara ini makin meningkat Terkait dengan persiapan-persiapan untuk pergantian kepemimpinan nasional Kiranya Tuhan yang tetap memberi keteduhan hati Yang memberikan hati nurani yang jernih kepada setiap anggota masyarakat Agar melakukan tetap hanya apa yang benar Di dalam dinamika kehidupan politik di negeri ini Ya Bapak kami juga berdoa bagi gereja Di dalam menjalani berbagai aktivitas dalam hidup persukutuan Pelayanan dan kesaksiannya Di tengah-tengah segala ketidakpastian Yang selalu bisa terjadi di masa pandemi ini Tuhan engkau berikan hikmat Berikan kebijaksanaan Sikap kehati-hatian Tapi bukan dikuasai ketakutan Dalam diri para pemimpin gereja Termasuk jemaat GKI Gading Indah Supaya kebijakan-kebijakan Dalam mengatur berbagai aktivitas dalam kehidupan gereja Sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan Ketika kami masih perlu tetap menyelenggarakan Berbagai aktivitas secara daring Secara online Biarlah itu tidak mengurangi semangat Tidak mengurangi gairah dari anggota dan simpatisan Untuk ambil bagian dan tetap bertumbuh Bersama-sama selaku tubuh Kristus Melalui berbagai kegiatan tersebut Ya Bapak kami juga menyerahkan Setiap keberadaan kami Para anggota dan simpatisan Serta keluarga masing-masing Dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi Tuhan mampukanlah Agar kami tetap bisa bersyukur Atas kehadiran dan karya Tuhan Sehingga kami dapat tetap merawat Iman kami, pengharapan kami Di tengah-tengah berbagai pergumulan yang dihadapi itu Bapak kalau sebentar kami akan beristirahat Maka kami juga kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami Seisi keluarga masing-masing Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Jauhkan kami dari marah bahaya malah ketaka Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup sepanjang malam ini Dan esok dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita Dalam keadaan yang terbarui Kami boleh menyambut hari baru Yang Tuhan anugerahkan untuk terus memuliakan nama Tuhan Terima kasih ya Bapak Kami bermohon, kami bersyukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara Selamat beristirahat Tuhan tetap beserta kita Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara Selamat menikmati